Intro Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ini pertanyaannya diambil dari Wahyu 22 ayat 1 dan 3 Ada tahta Allah dan tahta anak domba Pertanyaannya, apakah ada tahta roh kudus di sorga? Yang kedua, apakah roh kudus satu oknum pribadi atau hanya sebagai satu semangat atau kuasa? Yang berikut, apakah roh kudus adalah Allah? Apakah roh kudus adalah Yesus Kristus? Silahkan peneta Terima kasih untuk pertanyaan ini, saya tidak bisa jawab panjang-panjang Ada banyak pertanyaan pada malam hari ini Tapi saya hanya memberikan beberapa petunjuk saja dari dalam firman Tuhan Ayat yang dikutip tadi dalam Wahyu Fasal yang ke-22 Ayat yang pertama, demikian juga ayat yang ketiga Dalam bahasa Indonesia mengatakan dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba Ayat yang ketiga mengatakan tahta Allah dan tahta anak domba Di dalam terjemahan bahasa aslinya, kata tahta di sana adalah tunggal, singular Jadi, kata tahta ini selain dalam bentuk tunggal Dalam setiap ayat ini hanya terdapat satu kali Kalau saya mau terjemahkan secara bebas dari bahasa Yunaninya kepada bahasa Indonesia Maka ayat ini bermuji Tahta Allah dan anak domba Artinya pada satu tahta itu ada alat Ada alat dan kemudian ada anak domba Sebenarnya ceritanya ini sudah dimulai dari Wahyu Fasal yang ke-4 Mengapa sampai anak domba itu duduk di atas tahta? Karena digambarkan dalam Wahyu Fasal yang ke-5 Yohanes melihat bahwa anak domba itu seperti baru tersemblih Dia menang Wahyu 3 ayat 21 mengatakan Aku menang dan aku duduk di atas tahta Bapaku Dia duduk bersama-sama dengan Allah Dengan tahta di pada tahta Bapanya Tahta Allah Bagaimana dengan Roh Kudus? Sebelum kita singgung sedikit tentang Roh Kudus Ternyata di sorga ada juga tahta-tahta yang lain Contohnya di dalam Wahyu Fasal 20 Ayat yang ke-4 mengatakan Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya Bahkan dalam Wahyu Fasal yang ke-24 disebutkan Ada juga 24 tahta dan ada 24 tua-tua duduk di atas tahta itu Jadi Ternyataannya bahwa tidak menyebutkan Roh Kudus duduk di atas tahta Tidak bisa kita gunakan sebagai suatu argumen Bahwa Roh Kudus bukanlah bahagian dari kealahan Bukanlah Allah Karena tahta bukanlah ukuran Sekalipun Allah ada di atas tahta Lalu kemudian anak domba itu duduk di atas tahta Tapi juga ada tahta-tahta yang lain Sebenarnya Roh Kudus juga disinggung dekat dengan tahta itu Di dalam Wahyu Fasal yang ke-4 ayat yang ke-4 Mengatakan bahwa Roh Kudus itu Wahyu Fasal yang ke-4 ayat yang ke-5 maksud saya Roh Kudus itu berdiri di hadapan tahta itu Nah perhatikan saya mau baca dalam ayat Wahyu Fasal yang ke-4 Ayat yang ke-5 Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang meneru Dan tujuh ogor menyala-nyala di hadapan tahta itu Itulah ketujuh roh Allah Mengapa dia tidak duduk di atas tahta? Karena kejadiannya pada saat itu Ia akan dikirimkan atau diutus ke atas bumi ini Demikian yang dikatakan di dalam Wahyu Fasal yang ke-5 Ayat yang ke-6 Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi Lalu kemudian di dalam ayat selanjutnya Dalam ayat yang ke-8 Dan ke-4 makhluk itu Masing-masing bersayap enam Lalu sekelilingnya di dalamnya penuh dengan mata Dan selanjutnya lalu berkata Dengan tidak berhenti-hentinya Mereka berseru siang dan malam kudus-kudus-kudus Empat makhluk yaitu serafim atau kerubim Mereka berseru dan memuji kudus-kudus-kudus Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-9 Dan setiap kali makhluk-makhluk itu Mempersembahkan puji-pujian Dan hormat Dan ucapan syukur Kepada dia yang duduk di atas takta itu Dan yang hidup sampai selama-lamanya Maka tersyungkurlah ke-24 Tua-tua itu Di hadapan dia yang duduk di atas takta itu Yang saya mau tekankan di sini adalah Pada waktu ada puji-pujian Bahkan sujud menyembah Yang terlibat di dalam puji-pujian Dan sujud menyembah Pada saat itu Hanyalah ke-4 makhluk itu Dan juga 24 tua-tua Bahkan dalam fase 5 Segala makhluk yang ada di atas bumi Bahkan di dalam bumi Di bawah bumi Di dalam air Semua digambarkan Semua makhluk memuji Tapi tidak disebutkan di sini Bahwa roh kudus sujud menyembah Ataupun memuji Ini menyatakan Bahwa roh kudus Bukan dalam posisi Untuk menyembah Mengapa? Karena ada banyak ayat Di dalam Alkitab Bahwa roh kudus Adalah bahagian Dari kealahan Ia adalah Allah Sebagaimana Bapak Dan juga adalah Demikian juga Anak Dalam kitab Wahyu Wahyu yang pertama Ayat yang ke-4 Dan ayat yang ke-5 Ketiga pribadi ini Yaitu Allah Bapak Kemudian roh Demikian juga Allah anak Atau Yesus Kristus Disebutkan Di bahagian yang paling akhir Dari kitab Wahyu Wahyu fasal yang ke-22 Ayat 16 Menyebutkan Tentang Yesus Ayat yang ke-17 Menyebutkan Tentang roh Ayat yang ke-18 Menyebutkan Tentang Allah Yang di dalam kitab Wahyu Menunjuk kepada Bapak Dan demikian Dalam kitab Wahyu Pembukaannya Menyebutkan Ketiga pribadi Kealahan ini Yang adalah Esa Lalu kemudian Di bahagian akhir Kitab Wahyu Juga menyebutkan Ketiga pribadi Kealahan ini Yang adalah Esa Saya pikir demikian Untuk malam ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih